Perintah Maut Jilid II Kota Kaua Coo berada di persimpangan Sungai Changkeng dengan Yunho, dalam kota itu terdapat sebuah cabang dari Sungai Yunho, yang bernama Kali Koaho, para penyair mengatakan 2-3 buah bintang bagaikan Kaua Coo hingga kota itu merupakan kota penuh seni. Pada tengah hari keadaan pelabuhan kota itu sangat ramai, para perahu yang berlayar melalui tempat itu pada berlabuh, sekedar untuk istirahat. Kang Honcing duduk sambil memandang keluar melalui jendela perahu itu, tiba dari kejauhan mendatangi sebuah perahu dengan kecepatan luar biasa, perahu itu meluncur di atas air bagaikan sebuah anak panah terlepas dari busurnya, hingga air yang terpancar di belakangnya dari jauh nampak bagaikan seutas benang putih. Hati Kang Honcing agak terkejut, ia mengagumi besarnya tenaga orang yang mendayungnya itu. Sekejap saja perahu kecil itu telah berada di pinggir perahu yang mereka duduki, nampak olehnya di atas perahu itu berdiri seorang pemuda pelajari yang berpakaian putih, alisnya lentik dan bola matanya jernih serta jeli, giginya putih bersih, kedua belah bibirnya tampak kemerahan ia berdiri di atas perahu yang sedang meluncur sangat cepatnya, hingga bagaikan patung berdiri, gagah ditiup neruan angin yang sangat kencang. Pada buntut perahu kecil itu, berdiri seorang kakek tua yang kumis serta jenggotnya sudah putih, dengan agak membongkokkan punggungnya, kakek itu mengayun dayung, gerakannya sangat tangkas dan cepat. Kang Honcing terpaku, sungguh hampir-hampir ia tidak dapat mempercayai pandangan matanya, seorang kakek mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya. Selagi ia berpikir, tiba pemuda pelajar itu berpaling ke arahnya sambil mesem kecil, pemuda itu memanggut kepadanya. Sekejap saja perahu kecil itu telah berlalu pergi dengan cepat, dan lenyap dari pandangan matu dibalik sebuah perahu besar. Kang Honcing menjadi bengong terus memandang ngiriak gelombang air sungai ini, baru ia Tersadar oleh suatu teguran yang datangnya tiba, Jie Kong Chu, kenalkah kau kepadanya? Tidak kenal. Nampaknya ia seperti memperhatikan perahu kita. Pertama aku tertarik karena jalannya perahu kecil itu sangat cepat namun kemudian aku melihat pemuda itu memanggut kepadaku. Sungguh aneh, sebenarnya aku pun agak menaruh curiga pada perahu kecil itu kalau demikian, apakah mereka telah dapat mengenali diri kita? Tapi ini tidak mungkin. Walaupun belum seluruhnya kaum bulimku kenal, tapi terhadap orang yang mempunyai kepandayan tinggi, sedikit banyak aku pernah mendengarnya. Seingatku belum pernah mendengar ada pemuda pelajari yang berpakaian putih, dari kehebatan tenaga kakek itu, bisa diketahui, mereka adalah kaum bulim yang berkepandayan tinggi. Tanda petik. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di kota yang C.O. Yang C.O. adalah sebuah kota kenamaan dalam sejarah, ia berada di tengah antara daerah utara dan selatan, para pedagang yang hendak membawa dagangannya dari utara ke selatan atau sebaliknya harus melalui kota ini, maka kota ini merupakan kota perdagangan yang ramai serta makmur, yang tak dapat dibanding oleh kota lain. Hai Yong Piao Ki adalah sebuah bangunan besar yang terletak di sebelah utara kota yang C.O., pada depan pintunya nampak tergantung sebuah merek yang dibuat dari kuningan, pada merek itu tertulis hai Yong Piao Ki empat huruf besar, merek itu tergosok bersih mengkilap bagaikan kaca. Di tengah halaman muka terdapat sebatang tiang bendera yang tingginya kurang lebih dua tombak, di puncaknya berkibar sehelai bendera yang berwarna kuning telur angsa, pada tengahnya nampak gambar seekor burung Raja Wali terbang yang disulam dengan benang warna emas, inilah lambang kebesaran dari Hai Yong Piao Ki yang menggetarkan dunia Kang O, selain itu ia pun merupakan lambang dari Hai Yong Piao Ki yang menjagoi daerah utara. Sekeliling bagian utara kota Hai Yong itu, sebenarnya adalah daerah pinggiran kota yang sepi, tapi karena terdapat Hai Yong Piao Ki itu, para kaum bulim dari golongan putih maupun hitam, bila melihat kota yang C.O.U selalu mengambil jalan dari sebelah utara itu, walaupun berputar agak jauh, oleh karenanya di atas batu hijau yang dibuat untuk jalan depan Hai Yong Piao Ki itu, tiap hari selalu ramai oleh kaum bulim. Bagi Goan Tian Hoat, keadaan Hai Yong Piao Ki itu tentu tidak asing lagi, setibanya ia menyuruh pemilik perahu mengambil jalan bagian utara, balik melalui sebuah kali kecil, kemudian menetikkan perahunya di bawah barisan pohon yang rindang, hari telah menjelang maghrib. Ia membayar rongkos sewa perahu lalu menuntun turun Kang Hon Ching. Sekejap saja mereka telah tiba di pintu samping dari Piao Ki itu, ia mengetuk pintu dua kali, tak lama pintu terbuka dan nampak seorang pemuda keluar sambil memandangi mereka, agaknya ia merasa heran. Bila kalian mempunyai urusan, harap kalian masuk dari pintu muka. Liok Sute, panggil Goan Tian Hoat dengan mesem. Liok Sute berarti adik seperguruan yang keenam. Pemuda itu nampak terkejut. Kau adalah Sam Suheng. Sam Suheng berarti engkau seperguruan yang ketiga. Goan Tian Hoat menganggukan kepalanya serta berkata pula, Jangan bicara keras, apakah suhu ada beliau berada di ruangan belakang, baru saja. Makan. Kalau begitu kebenaran, harap Liok Sute Sudi menunjuk jalan. Pemuda itu memandangnya heran, katanya, Sam Suheng bukan tidak mengetahui jalannya, mengapa masih minta aku menunjukkan jalannya. Tanda tanya pandangannya beralih ke diri Kang Hon Ching, kemudian tanyanya pula, siapakah ia? Tidak usah kau banyak tanya, cepatlah kita ke sana. Oh, ada lagi, bila bertemu dengan mereka, janganlah menyebut namaku. Bagaimana seharusnya? Katakan saja bahwa kau disuruh oleh suhu untuk memanggil masuk. Pemuda itu merasa serba susah dan ragu. Kelak tentu aku disalahkan oleh suhu. Tidak mengapa, soal ini serahkan saja padaku, baiklah kalau begitu. Ia menutup pintu itu kembali, kemudian berjalan di depan diikuti oleh Guantian Hoat sambil menuntun Kang Hon Ching. Kebenaran para kakak adik seperguruannya dan rekan lainnya sedang pada makan malam di ruangan depan, hingga tidak dipergoki oleh mereka, pemuda itu mengantarkan mereka sampai di sebuah kamar yang terdapat pada ruangan belakang itu. Apakah Sam Suheng hendak ku beritahukan dahulu? Tidak usah, hanya ku harap, janganlah sekali memberitahukan kedatanganku ini pada siapapun. Pemuda itu manggut menjakan. Tiba dari dalam kamar terdengar suara yang penuh wibawa, siapa? Te Chuyang Ye U Sing, sambil memberi hormat pemuda itu mengaut. Ada urusan apa? Sam Suheng telah kembali, hektometer. Suruh ia masuk. Guantian Hoat berkata pada Kang Hon Ching, suhuku ada di dalam, marilah kita masuk, lalu menuntunya masuk. Keadaan kamar itu bersih dan sunyi, terang-benderang hingga sesuatu yang terdapat di situ dapat dilihat dengan jelas, nampak di atas sebuah kursi duduk seorang kakek tua yang jenggot kumisnya panjang serta putih. Kang Hon Ching dapat menduga bahwa kakek itu tentu adalah suhunya Guantian Hoat, ternyata dugaannya tepat, memang ia adalah ketua He Yang Pei, kepala Piau Suhai Yang Piau Wusu, si Raja Wali saya Pemas Kuo Seven. Setelah masuk, Guantian Hoat berkata pada adik seperguruannya. Liok Suheng, tolonglah pegang kawanku ini, aku beri hormat pada suhu, segera ia melangkah maju serta berlutut, suhu. Tanda petik. Baru saja ia memanggilnya, nampak si Raja Wali saya Pemas Kuo Seven membentaknya dengan wajah merah padam, matanya mendelik hingga mengeluarkan sorotan matanya yang tajam, jahanam. Masih berani menemui aku? Hati Guantian Hoat menjadi sangat terkejut dan tubuhnya menggigil, ia menelungkupkan tubuhnya, mohon suhu sudi menunjukkan kesalahan teocu yang membuat suhu marah. Ucapannya menambah panas hati Seng Suhu dengan kaki digeberakan di atas lantai bentaknya pula. Jahanam, sungguh bagus perbuatanmu. Hai Yang Pei yang telah berdiri ratusan tahun ini, bisa hancur oleh perbuatan murid jahanam sepertimu ini, kau, kau masih ada muka untuk menemui aku? Mendengar ucapan suhunya yang sedang panas itu, hati Yang Yuh Sing menjadi gelisah, sementara itu ia melihat Seng Suheng menggigil takut, tubuhnya penuh oleh keringat dingin, Kepalanya dibenturkan beberapa kali ke atas lantai serta ucapnya, teocu telah menerima budi besar suhu, belasan tahun ini sedikit pun tidak pernah melupai nasihat serta ajaran yang suhu berikan pada diri teocu, teocu tidak berani membantah lebih melanggar, Bila memang teocu berbuat sesuatu yang melanggar peraturan perguruan, teocu bersedia menerima hukuman Mohon kebijaksanaan suhu untuk supaya teocu mati dengan tidak penasaran Tanda petik Belum habis ucapannya, suhunya telah membentak pula, jahanam Kau masih berani membantahnya? Apakah kau yang berbuat, harus aku yang mengatakannya? Maafkan kelancanganku, mohon suhu menjelaskannya Hektometer, baik, aku tanya kau, setelah kembali dari kota Cilih, lalu pergi kemana? Setelah pulang dari sana, dalam perjalanan teocu dapat mendengar bahwa Inkongkang telah meninggal dunia, kemudian teocu menyuruh mereka pulang terlebih dahulu, karena teocu hendak segera pergi ke kota Kim Lin untuk melawat beliau Dalam perjalanan itu apakah ada menjumpai orang dari Chen Yen Piawaki? Tidak, teocu baru kembali dari Kim Lin Kau adalah anak murid Hai Yang Pei, seharusnya berterangan, mengapa mengubah mukamu dan masuk dengan sembunyi-sembunyi? Tanda tanya Suhu, teocu berbuat demikian dikarenakan terpaksa Jahanam Sungguh berani hatimu ini, dihadapan suhu mempun hendak berdusta Teocu berkata sebenarnya Kuosefen menjadi sengit dan darahnya mendidih, bentaknya keras Kalau saja aku tidak memandangmu yang belum pernah berbuat salah dalam belasan tahun ini, sudah ku pecahkan kepalamu itu Kemudian ia mengambil sepucuk surat dari atas meja, lalu dilemparkannya ke depan muridnya serta katanya marah Ini adalah surat yang barusan dikirim oleh ketua Chen Yen Piawaki Ban Cheng San Lihatlah kau sendiri Hati Kang Hon Ching merasa heran, apakah isi surat Paman Ban itu, sampai sedemikian gentinya Begitu mendengar ucapan suhunya, Goan Tian Hoat menjadi berdebar hatinya Ia pungut surat itu serta memukanya, baru saja ia membaca dua barisan Nampak air mukanya berubah agak pucat, tubuhnya keluar keringat dingin karena terkejut Setelah habis ia baka, tahulah ia tentang duduk persoalannya Kemudian ia lipatkan serta memasuki ke dalam sampul kembali Belum sampai ia membuka mulut, suhunya membentak pula Hektometer Jahanam Ada alasan apa lagi kau kini? Hati Goan Tian Hoat menjadi lega, ia menjura pada suhunya serta ucapnya Suhu, Teocu hendak menerangkan sesuatu pula Bukti telah ada, apakah kau hendak mungkir? Tanda tanya Goan Tian Hoat pelan mengangkat mukanya Katanya tenang Teocu mempunyai saksi Wajah Kuo Sefen menjadi merah padam Sorotan matanya tajam mendebarkan Bentaknya kemudian Jahanam Di hadapan suhumu kau masih hendak keras kepala? Maafkan Teocu Kali ini Teocu pulang dengan merubah muka Sungguh karena menyangkut urusan besar Bolehkah suhu menyuruh liuk Sutei? Menjaga di luar Bila tidak dipanggil Semua Suheng dan Sutei besertarkan tidak boleh masuk ke dalam kamar Kemudian Teocu baru berani menjelaskannya Kuo Sefen sebagai ketua suatu partai Pengalamannya tentu cukup banyak Walaupun ia melihat muridnya bercucuran keringat Tapi air mukanya tenang Tidak nampak seperti orang berbuat salah Mengingat biasanya Goan Tian Hoat mempunyai kecerdikan yang luar biasa dalam segala hal Maka ia agak percaya Mungkin memang mempunyai urusan yang menyusahkan dirinya Akhirnya ia menganggutkan kepalanya serta katanya Baiklah Yuh Sing, kau jaga di luar Bila tidak kupanggil Siapapun tidak boleh masuk Goan Tian Hoat bangkit menghampiri dan menuntun Kang Hon Ching Sedang Yan Yuh Sing kemudian keluar untuk berjaga Kuo Sefen memandangi diri Kang Hon Ching Ia bertanya Siapakah ia? Goan Tian Hoat menuntunnya ke sebuah kursi Setelah mendudukinya ia memalingkan tubuhnya Serta menyahut Suhu Ia adalah putra kedua dari almarhum Kang Seng Fung Betapa terkejut hati Kuo Sefen mendengar jawaban muridnya Sekali lagi ia mengamati diri Kang Hon Ching Boampu Kang Hon Ching memberi hormat pada paman Kuo Sambil memberi hormat pada Kuo Sefen Ah Kau adalah Kang Hon Ching Ini Ini Kuo Sefen tak bisa lanjutkan ucapannya Sungguh ia tak menyangka urusan demikian membingungkan Cepat Goan Tian Hoat menjelaskan Suhu Urusannya memang sangat berbelit Biarlah putra muda mencuci mukanya dahulu Baru Teo Chu jelaskan persoalannya Kemudian ia mengeluarkan botol kecil dari dalam sakunya Serta diberikannya pada Kang Hon Ching Jie Kong Chu Cucilah mukamu Kang Hon Ching mengoleskan isi botol kecil itu pada mukanya Sekejap saja nampak suatu wajah yang ganteng dan bercap lesu Kuo Sefen kesima sejenak Segera memberi hormat Maafkan kelalaian penyambutanku ini Kemudian sambungnya pula Tian Hoat Mengapa kau tidak dari tadi memberitahukan bahwa kau datang bersama dengan Kang Jie Kong Chu Teo Chu terpaksa Hingga pulang dengan mengubah muka Harap Suhu bisa memaafkannya Tanda seru Kuo Sefen mengerutkan alis matanya Serta sebelah tangannya Mi megang jemgotnya yang putih panjang itu Dengan penuh heran ia bertanya Titik 2 Apa yang telah terjadi? Goan Tian Hoat segera menceritakan semua kejadian yang ia alaminya Kuo Sefen menjadi terkejut Katanya dengan heran Sungguh mengherankan Biasanya Kang Poh Ching jujur serta bijaksana Mengapa sampai bisa berbuat demikian kejam? Kang Han Ching berkata dengan sedih Bo Ampue pun merasa heran Toh aku selalu baik dan sayang padaku Tapi setelah ayah meninggal dunia Wataknya agak berubah Sungguh tidak dinyana Sampai hati meracuni diriku dan membakar rumah Kalau saja tidak saudara Goan yang menolong Tidak bisa Bo Ampue bayangkan apa akibatnya Ah! Mungkin kakakmu itu diperdayai oleh orang Tinggallah Hyantie disini Tak usah khawatir Seseorang bila wataknya belum begitu berjat Suatu hari pasti akan timbul rasa persaudaraannya kembali Suhu, menurut pendapat Teocu Dalam hal ini mungkin ada udang dibalik batu Ucap Goan Tian Hoat Cobalah kau terangkan pendapatmu tanda tanya Teocu berpendapat Lengcu baju hitam itu sungguh mencurigakan Bagaimana mencurigakan? Kemungkinan besar Lengcu baju hitam itu adalah Ai Hanya belum ada bukti Teocu merasa Anggapanmu Lengcu baju hitam itu adalah Kang Puh Ching Teocu tidak berani memastikannya Hanya dilihat dari bentuk tubuhnya serta suaranya Teocu sangatlah mencurigakan Tubuh Kang Hon Ching menjadi bergidik Dengan terkejut ia bertanya Saudara Goan Apakah suara Lengcu baju hitam itu bersamaan dengan Teocu? Suara dari Lengcu itu berlogat dingin serta terang Kedengarannya agak menyerupai suara Teocu Hati Kang Hon Ching jadi bertambah sedih Air matanya bercucuran Ucapnya sedih Sungguh kejam dan tiada berperi kemanusiaan To aku Ia, ia sampai diri ayah sendiri pun tidak mau melepaskannya Janganlah terburu nafsu Bersabarlah hanya mengandalkan suaranya Belum bisa dipastikan Persahabatanku dengan ayahmu sangai akrab Dalam hal ini bagaimanapun aku tidak akan berpeluk tangan Bila telah dapat kita ketahui diri Lengcu itu Segala persoalannya akan menjadi terang Diri Hyantie terkena racun jahat hingga tenagamu belum pulih kembali Haruslah diobati dahulu Di Provinsi Chin ada seorang tabik bernama Dan Hatoh Ilmu pengobatannya luar biasa Segala penyakit yang aneh dan sulit dapat disembuhkan Hingga namanya sangat terkenal di daerah ini Besuk aku suruh orang memanggilnya Banyak terima kasih kuo seksuk air matu Kang Hon Ching berlinang karena terharu Hahaha, janganlah Hyantie berkata demikian Sebenarnya bila tidak dapat bantuan dari amarhum ayahmu Kini dalam dunia Kang Owini mana bisa Hai Yang Pei bertahan hingga sekarang? Tanda tanya Suhu, terhadap surat ketua Chen Yen Piao Ki Ban Lo Chiang Pue Bagaimanakah semestinya untuk menghadapinya? Kuo Sefen mengerutkan alisnya, keluhnya pelahan, hektometer Urusan ini memang agak menyulitkan Ban Chen San mengawalnya sendiri, setibanya dekat Leong Toh Ternyata masih bisa kejadian Hati Kang Hon Ching menjadi terkejut Ia tidak nyana kalau Chen Yen Piao Ki pun mengalami kejelakaan Hatinya menduga, apakah peti besi kecil itu yang dirampok oleh orang? Berkata pula Kuo Sefen Ia dapat mengenali di antara sembilan orang bertopeng yang menyerang itu Ada seorang yang menggunakan ilmu Kiwakung Tuhoat Bahkan seorang pengawal mendapat luka oleh ilmu Yeng Chou Akung Yang keduanya ilmu dari partai kita Toa Suheng dan Jiay Suhengmu tidak pernah menggunakan golok ini Jelas dirimulah yang dituduhnya Mengenai soal ini, aku bisa menghadapinya sambil menunggu perkembangannya lebih lanjut Menurut pendapat Suheng, apakah kejadian ini ada hubungannya dengan diri Leng Chou itu? Apakah kau mempunyai anggapan bahwa Leng Chou itu yang melakukannya? Janganlah Suheng lupa, tiga hari sebelumnya Toa Kong Chou tidak berada di rumah Kuo Sefen agak menggelengkan kepala Saudnya, ini tidak mungkin Masakan kau tidak tahu bahwa keluarga Kang masih mempunyai adil dalam Chen Yen Piao Ki? Soal ini Teo Chou mengetahuinya Tapi Teo Chou merasa surat itu mungkin direncanakan oleh Toa Kong Chou Aku sangat mengenal kepribadiannya Ban Chen San Terkecuali ada orang lain yang menyamar sebagai muridnya Bila tidak, ia tak akan menulis surat demikian padaku Kang Poh Ching lebih muda darinya Maka tak akan ia bisa memengaruhi dirinya Kang Han Ching turut bicara, ucapnya Ucapan Kuo Susiok memang benar Paman Han sangat sayang pada Bo Am Puei berdua Ayah pun amat mendengar katanya Maka kami sangat menghormatinya Bila Toa Kong hendak memperalat orang untuk mencelakakan diri Saudara Goan Tentu ia tak berani maksudnya diketahui olehnya Ucapanmu benar Ban Chen San sampai menulis surat Tentu ia mempunyai urusan Lebih baik besok aku menyuruh Jie Suheng pergi menemuinya Selanjutnya kita lihat saja perkembangannya Kang Hon Ching datang dari jauh Tentu belum makan Cepatlah kau beritahukan untuk menyediakan makanan sebagai penyambutanku Lalu suruh bersihkan kamar di sebelahku itu Goan Tian Hoa tragu Ucapnya, Suhu, Teo Chu rasa masih ada yang kurang beres Apa yang masih kurang beres? Setelah Jie Kong Chu meninggalkan rumahnya Haruslah mengubah muka aslinya Supaya dirinya tidak dikenali orang Dengan demikian baru bisa secara diam menyelidiki mayat Inkong Bahkan dalam Piau Ki kita pun jangan sampai bocor rahasia ini Inkong berarti tuan penolong Di sini Kang Seng Fung yang diartikannya Hektometer Ucapanmu ada benarnya sahut gurunya sambil manggut Lagi pula kalau sampai putra besar dapat mengetahui di mana Teo Chu berada Tentu ia akan kerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya Karena Teo Chu telah mengetahui sebagian rahasianya Maka lebih baik sementara Teo Chu tidak menampakkan diri Hektometer Kalau begitu katakan saja kau dan Kang Hon Ching adalah keponakanku Aku akan membantu sekuat tenagaku Kemudian ia panggil muridnya Yuh Sing Mari masuk Yen Yuh Sing mengiakan serta masuk menghampiri suhunya Urusan ini tidak boleh kau bocorkan kepada siapapun Bila ada yang menanyakan kelak Katakan saja bahwa mereka datang dari Hun Tsehung Mengerti? Teo Chu mengerti Baik, kini suruhlah buatkan makanan Antarkan ke sini Serta bersihkan kamar sebelah kiri Kamarku untuk Sam Su Hengmu berdua tidur Setelah Yen Yuh Sing keluar Goan Tian Hoat kemudian mengeluarkan obat untuk mengubah wajah Kang Hon Ching kembali Tak berapa lama, seorang jongos mengantarkan makanan serta minuman Hian Teh, makanlah kalian Setelah makan, Kuo Seven berkata Kalian tentu sangat lelah, istirahatlah dulu Besok aku akan suruh orang untuk panggil Tabib dan Hatoh datang untuk memeriksa dan memulihkan kembali kesehatannya Terima kasih banyak atas bantuan susok terhadap diri Bu Ampue Harap Hian Teh janganlah berlaku sungkan, anggaplah bagai rumah sendiri Kemudian Yen Yuh Sing menghantarkan mereka ke kamar tempat tidur Sam Su Heng, ada pesan apa pula tanya Yen Yuh Sing kemudian Tidak ada, kau juga istirahatlah Setelah Yen Yuh Sing pergi, mereka pun memadamkan lampu dan tidur Walaupun tubuhnya terbaring di atas tempat tidur, tapi Goan Tian Hoat tak dapat mengejamkan Matanya, pikirannya kalut, ia bangkit dari tempat tidurnya Serta mengenakan pakaian pula, keluar menuju kamar suhunya Baru saja ia hendak mengetuk pintu, dari dalam kamar terdengar suara suhunya Kau Tian Hoat kah? Teo Chu Tian Hoat hendak bertemu dengan Su Hau, sahutnya Masuklah Goan Tian Hoat melangkah masuk, ia melihat suhunya duduk di sebuah kursi Pandangan matanya memperhatikan diri Seng Murid Begini malam kau menemui aku, ada urusan apakah? Goan Tian Hoat kemudian berlutut di hadapan suhunya, ucapnya Mohon suhu dapat mengabulkan suatu permintaan Teo Chu Kau bangunlah, bila ada sesuatu yang menyulitkan ceritakanlah, sedapat mungkin aku akan membantunya Setelah memikirkan masak, untuk menjaga ketenangan, Teo Chu memohon suhu mengusir diri Teo Chu dari partai Hai yang P ini Metu Kuo Sefen memandangnya tajam, dengan wajah keheranan ia bertanya perlahan, Tian Hoat Apa alasanmu kau minta diusir olehku? Dengan sangat hormat ia menjelaskan Dalam kepergian Teo Chu ke kota Kim Lin kali ini, sejak mengetahui hilangnya mayat Inkong, adanya persamaan suara Kang Puh Ching dengan lengcu baju hitam itu, hati Teo Chu jadi curiga Kemudian Chu Chu Hang mencampur obat bius ke dalam minuman Teo Chu, menyuruh orangnya untuk membinasakan diri Teo Chu dengan antup tawon perenggut nyawanya, dengan maksud hendak menutup mulut supaya rahasianya jangan sampai bocor keluar Mereka membakar rumah untuk mencelakakan Kang Han Ching, semua ini terjadi secara beruntun, maka Teo Chu yakin dibalik semua kejadian ini, tentu mengandung suatu rencana yang sangat keji Tanda petik Kuosefen tidak mengucapkan suatu katapun, hanya hektometer mengiakan sambil tangannya mengelus jenggotnya Goan Tian Hoat meneruskan ucapannya, menurut dogaan Teo Chu, dibelakang lengcu baju hitam itu, mungkin masih ada seorang yang menjadi biang keladi, rencana mereka pun tidak akan sampai di sini saja Budi benar keluarga Kang atas diri Teo Chu Tanda petik Dengan memanggutkan kepala, Kuosefen memotong Tak usah kau teruskan, aku tahu maksud dari hatimu itu, karena kau adalah muridku, hingga hatimu merasa khawatir, bila kelak ada sesuatu yang hendak kau lakukan, untuk jangan sampai partai Hai yang P terlibat dalam urusan ini, maka kau minta aku mengusir dirimu, bukankah demikian? Maksud Teo Chu memang demikian Ha, 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 ha muridku, kau pun mengetahui, bila tidak ada pertolongan almarhum Kang Sengfung, Hai yang P tak akan bisa berdiri tegak di dalam dunia Kang O ini, apa kau kira aku seorang yang takut menghadapi segala urusan? Ucapan Suhu memang tidak salah, tapi keadaannya kini tidaklah sedemikian mudah Sinar mata Suhunya berkeredap terang dan tajam Mengapa tanyanya? Suhu harus ketahui, kini kita belum dapat pastikan, apakah lengcu baju hitam itu putra besar Kang atau bukan? Andai kata ternyata memang benar, sedangnya adalah Kang Puh Ching, bagaimanapun Hai yang P tak dapat bermusuhan dengan keluarga Kang Suhunya diam, nampaknya ia sedang berpikir, sementara Goan Tian Hoat sudah melanjutkan ucapannya Suhu, besok umumkanlah pengusiran diri Teo Chu pada kaum Bulim Dengan demikian, bukan saja kita telah mengindahkan diri Ban Cheng San Bahkan dapat menghindarkan bentrokan dengan keluarga Kang Sehingga mereka tidak lagi mencurigakan Hai yang P Hal ini selain menguntungkan diri Teo Chu, terhadap sembunyinya Kang Han Ching pun tak akan diketahui orang Lalu apa rencana selanjutnya tanya Suhunya ngerutkan Kening Teo Chu telah mempelajari ilmu mengubah muka dari kakek Mongol dahulu Dengan ilmu ini Teo Chu yakin tak seorang pun dapat mengenali Teo Chu Dan Teo Chu dengan mudah kembali ke kota Kim Lin, menyelidiki mayat Inkong serta diri lengcu baju hitam itu Kuo Sefen mengeluh, angguknya Muridku, niat hatimu ini sungguh membuatku merasa bangga, baiklah aku kabulkan permintaanmu Tanda petik Air Matu Goan Tian Hoat mengambang keluar, ia menganggukan kepalanya beberapa kali memberi hormat Teo Chu mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Suhu Ingatlah muridku, aku hanya menyetujui rencanamu saja, tapi kau tetap adalah murid Hai yang P Bila mana perlu, aku akan keluar muka untuk membantumu Teo Chu akan ingat selalu pesan Suhu ini, Teo Chu tak akan berbuat sesuatu yang bisa mengotori nama baik Suhu dan Hai yang P Hari telah larut malam, kau pergi tidurlah Keesokan harinya, kota yang COU telah digemparkan oleh dua berita yang sangat mengejutkan rimba persilatan Pertama adalah berita kebakaran yang terjadi di gedung megah dari Datuk Persilatan Kang Sengfung Dikabarkan bencana kebakaran itu dapat dicegah hingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar Tapi putra kedua dari keluarga Kang, karena dalam keadaan sakit hingga tak dapat tertolong dan binasa Berita lainnya adalah malapetaka yang menimpali diri ketua Chen Yen Piao Ki Ban Chen San, berita yang tersebar luas itu mengatakan, bahwa Ban Chen San yang sedang mengawal barang berharga telah dibegal Sehingga barang kawalannya terampas dan ia mendapat luka Sudah merupakan kebiasaan bagi si Raja Wali bersayap emas Kuo Seven Yang mana tiap pagi ia selalu meminum secawan teh kental sambil berdiri di depan kamar tidur Ketika itu terdengar suara langkahan orang yang tergesa mendatanginya Ia menoleh, nampak seorang laki berbaju panjang warna hijau Berusia kira 34 tahun menghampirinya serta memberi hormat suhu panggilnya Ternyata ia adalah Hank Kahan murid terbesar dari Hai Yang Pei Kahan, ada urusan apa? Barusan Teo Chu mendengar dua berita maka datang untuk memberitahukan Kuo Seven menenggak air tehnya, lalu tanyanya, berita apa itu? Berita pertama adalah gedung keluarga Kang dari Kim Lin telah terbakar sebagian Jie Kong Chuk Kang Han Ching karena sedang sakit tak dapat ditolong hingga binasa dimakan api Tubuh Seng Suhu bergidik dengan pandangan mati yang tajam bertanya Apakah berita ini benar? Menurut keterangan, berita ini datang dari seorang yang baru kembali dari kota Kim Lin Besar kemungkinannya benar Kuo Seven mendengarkan kepalanya serta ucapnya sedih Almarhum Kang Tai Siang Seng berbudiluhur, tidak semestinya putranya mati demikian mengenaskan Hektometer, berita lainnya Menurut keterangan orang, Chen Yen Piao Ki telah mengalami kecelakaan Tanda petik Wajah Kuo Seven nampak kian muram, ucapnya sambil goyangkan tangan Tak usah kau teruskan, apakah Sem Sute Emu telah kembali? Hang Kahan sedikit terperanjat, ia sungguh tak mengerti mengapa air muka suhunya demikian suram Maka cepat ia menyahut, bukankah suhu Tau Sute Emu pergi ke kota Kim Lin Belum habis ia bicara, suhunya telah membentak pula Aku tanya, ia sudah kembali belum? Sekali lagi ia terkejut Ia belum kembali, sahutnya Hektometer Mana berani ia kembali ke sini sambil berkata demikian suhunya membanting teko teh ke lantai hingga hancur berantakan Betapa terperanjatnya Hang Kahan, ia heran apa yang membuat suhunya sedemikian marah Karena takut ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, bungkem dengan hati berdebar Mari kau masuk ke dalam suhunya melangkah masuk ke dalam kamar dengan air muka yang merah padam Di dalam kamar, suhunya memperlihatkan sepucuk surat yang terletak di atas meja Bacalah surat ini, ucapnya Dengan hati berdebar ia menerima surat itu Ia heran karena ia tahu bahwa surat itu adalah surat yang dikirim oleh utusan Chen Yen Piao Ki kemarin malam Hatinya menduga apakah kemarahan suhunya disebabkan oleh surat ini Begitu ia membaca isi surat itu, wajahnya nampak berubah pucat Dengan kedua tangannya yang menggigli ia dongak serta ucapnya Suhu tentu ketahui biasanya Goan Sutae Tanda petik Hektometer Si keparat itu sungguh berani bersekongkol dengan orang jahat Hingga melakukan perbuatan terkutuk Umumkan segera bahwa mulai detik ini Ia bukan lagi muridku, kuusir dari partai He Yang Pai Suhu, hanya mengandalkan surat dari tetua Piao Ki Ban Chen San ini, persoalannya belumlah jelas Ucap Hingga Han dengan takut Keterangan dari surat ini apakah belum cukup bentak suhunya marah? Baru saja ia hendak bicara, suhunya telah mengibaskan jubahnya serta ucapnya Tak usah kau banyak bicara lagi, lakukan apa yang ku perintahkan Melihat suhunya sedang panas hati, ia tak berani membantah Ia minta izin untuk pergi Tunggu sebentar Ia menahan langkah mendengar panggilan suhunya Panggil Ji Sutae kemari Hingga Han mengiakan perintah suhunya Tak berapa lama Ji Sutae Chow Yun Chin datang dan masuk ke dalam kamar Suhu memanggil Teo Chu, entah ada perintah apa Suhunya mengucapkan sesuatu dengan suara perlahan Nampak Chow Yun Chin mengiakan lalu meninggalkan kamar itu Pengumuman pengusiran diri Goan Tian Hoat oleh suhunya sungguh menggoncangkan rekan dari He Yang Piao Ki ini Semua orang saling membicarakan dan menduga Tapi tak seorang pun yang dapat tahu sebabnya Lebih para keluarga He Yang Piao Ki Pengusiran itu sungguh membuat mereka gelisah dan sedih Karena rasa persaudaraan antara mereka demikian akrabnya Pada tengah hari, nampak ada dua orang penunggang kuda mendatangi ke arah He Yang Piao Ki Yang depan adalah seorang laki yang memakai tapi lonjong bulet Tubuhnya jangkung kurus Mengenakan baju panjang berwarna hijau kelabu Matanya sipit seperti mace burung Hidungnya lengkung mancung seperti burung ngelang Air mukanya dingin rangker Yang di sebelah belakang seorang kakek tua Kunis dan jenggotnya putih Ia memakai baju warna ungu Air mukanya putih terang Supasang sinar matanya sangat tajam Walau wajahnya nampak kerama-tamahan Tapi cukup penuh wibawa Begitu mereka tiba di muka He Yang Piao Ki Laki yang sebelah depan lompat turun Dari sakunya mengeluarkan sehelai kertas undangan kartu nama warna merah Berjalan menghampiri dua kelompok orang yang sedang duduk di atas dua bangku panjang Sambil memberi hormat ia berkata Mohon kalian tolong beritahukan Bahwa ketua Chen Yen Piao Ki Ban Chen San dan kepala pengurus Chu Ju Hang dari keluarga Kang Dekim Lin Hendak menemui ketua partai Kuo Para pembantu Piao Ki yang sedang ngeloneng itu terperanjat Mereka berdiri Seorang di antaranya segera menerima kartu nama itu Berkata Harap Ban Piao Su dan Cu Chung Kuan tunggu sebentar Aku akan beritahukan dahulu Terima kasih banyak Laki pembantu Piao Ki itu lalu masuk dengan berlari kecil Pada ruangan kedua ia berpapasan dengan Heng Kahan yang sedang beronda Melihat orang demikian kesusunya Ia bertanya Luk Tek Kui, ada urusan apakah? Laki yang dipanggil segera menyodorkan kartu nama itu Ucapnya Ketua Chen Yen Piao Ki dan kepala pengurus keluarga Kang Hendak menemui tuan besar Hati Heng Kahan bergetar sejenak Ucapnya, dimanakah orangnya? Mereka menunggu di luar Cepat beritahukan pada suhu kemudian ia kembalikan kartu nama itu dan melangkah keluar Biasanya pada waktu ini si Raja Wali bersayap emas Kuo Sefen telah keluar dari kamarnya Tapi hari ini belum juga nampak ia keluar Orang Piao Ki mengetahui bahwa ketua mereka kedatangan tamu dari Siau Wang Ki telah Gakong Che Dan mereka pun tahu itu adalah familinya istri ketua Tentu saja ketua mereka harus menjamunya sendiri Setibanya di ruangan depan kamar tamu ketua, Luk Tek Kui buka suara Chuan Besar, hamba Luk Tek Kui hendak melaporkan sesuatu Yuh Sing, suruhlah ia masuk, terdengar suara Kuo Sefen Yen Yuh Sing melangkah keluar dan mempersilahkan Luk Tek Kui masuk Kemudian dengan tangan memegang kartu nama, Luk Tek Kui mengikuti masuk Dalam ruangan, Chuan Besar Kuo sedang ngobrol dengan dua orang laki pertengahan umur Begitu Melihat Luk Tek Kui masuk membawa kartu nama, ia bertanya Luk Tek Kui, apakah di luar ada tamu? Luk Tek Kui melangkah maju menyongsongkan kartu nama itu Berkata dengan hormat Chuan Besar, ketua Chen Yen Piao Ki Ban Chen San dan Cu Chung Kuan dari keluarga Kang Di Kim Lin hendak bertemu Kuo Sefen agak terperanjat Aku segera keluar Kemudian ia bangkit dari duduknya serta berkata Ponakan, tunggulah kalian sebentar, aku hendak keluar menyambut tamu Laki berwajah kuning langsat itu nampak memberi hormat Paman, silahkan Setelah menyampaikan kartu nama, seharusnya Louis Tek Kui kembali keluar Tapi kali ini ia bagaikan patung tidak bergeser dari tempatnya Chuan Besar panggilnya Kuo Sefen memandang sejenak, lalu sahutnya Luk Tek Kui, rupanya kau kalah pula, maka hendak pinjam uang bukan? Baiklah, katakan saja pada kasir bahwa aku telah mengizinkannya Tapi hanya boleh pinjam sepertiga bagian saja Karena kau telah mempunyai keluarga, janganlah sampai mereka turut susah kehabisan uang Ditegur demikian muka Luk Tek Kui merah, katanya perlahan Chuan Besar, aku bukan hendak meminjam uang, tapi ada sesuatu yang inginku sampaikan pada Chuan Besar Kuo Sefen mengibaskan tangannya, katanya, tunggu sekembalinya aku saja Chuan Besar, urusan ini sangat penting, Luk Tek Kui tetap tidak mau berlalu Urusan apakah itu tanya Kuo Sefen heran Luk Tek Kui agak ragu, katanya, Chuan Besar Dengan sebenarnya aku telah menyaksikannya Sendiri Tanda petik Kuo Sefen mengerutkan keningnya, ucapnya tak sabar, aku ada tamu di luar Bila ada urusan cepatlah katakan Luk Tek Kui mengiakan beberapa kali, dengan menelan air ludah ia berkata Chuan Besar pun telah tahu, bahwa aku tinggal di kota Sesui Kemarin dulu, setelah mengantarkan barang Go An Piao Su kemudian hendak langsung mengunjungi keluarga Kang De Kim Lin untuk melawat Aku permisi pula hendak menengok keluargaku, hingga kami berjalan bersama Sesampainya di Song Tan baru berpisahan Belum habis ia bicara Kuo Sefen memotong, jangan bicarakan si keparat itu pula Lalu ia segera melangkah keluar Chuan Besar, aku bukan hendak bicarakan diri Go An Piao Su, tapi diri ketua Chen Yen Piao Ki itu Tanda seru ucap Luk Tek Kui segera Kuo Sefen menghentikan langkahnya, tanyanya heran, ada urusan apakah ketua Chen Yen Piao Ki itu? Luk Tek Kui menelan air ludahnya pula, sambungnya Kami berpisahan hari telah menjelang maghrib, tidak dinyana di tengah jalan berjumpa dengan seorang kawan lama yang bekerja pada sebuah Piao Ki di kota Santung Karena ia pun hendak pulang ke Sesui, maka kami berjalan bersama Setelah kami minum arak di sebuah depo, kami meneruskan perjalanan pada malam hari Keesokan harinya, menjelang subuh, kami melalui daerah langtuh Tanda petik Cepatlah kau lanjutkan Baru saja kami duduk istirahat dalam rimba, lantas kami melihat ada belasan orang yang berseragam hitam serta bertopeng hitam pula berlarian menuju ke dalam rimba Karena melihat gelagatnya kurang baik, segera kami menyembunyikan diri dalam semak melukar Tidak lama kemudian hari mulai terang, di tengah jalanan nampak ada dua penunggang kuda mendatangi mereka Kami hanya dengar dua orang itu berseru pelan, datang, datang, sekejap saja dari dalam hutan itu berkelebat keluar serta menghadang di tengah jalan Apakah yang datang ketua Chen Yen Piao Ki benar, ketua Chen Yen Piao Ki Man Censan Hanya membawa seorang pesuruh saja, karena jarak persembunyian kami dengan jalan agak jauh Hingga kami tidak dapat mendengar pembicaraan mereka, kami melihat mereka saling tempur Ketua ban dikeroyok oleh sepuluh orang, berseragam hitam terdengar suara hut, hut, dari desiran sabetan cambuk panjang ketua ban Kemudian ia tersungkur jatuh Tanda petik Wajah Kuosefen menjadi tegang, katanya, ia terluka Dia jatuh dan mati Jangan semelarangan omong Orang mati mana bisa hidup kembali? Betulkah ada orang yang sudah jatuh mati bisa hidup kembali? Mari kita mengikuti lanjutan cerita di bawah ini Bab 3 Memang tidak salah ucapan Kuosefen, bukankah kini si cambuk naga harimau ban Censan telah muncul dan berada di muka Hai yang Piao Ki? Luk Tekwi pun bingung, ia hanya mengiakan, namun ia tetap melanjutkan keterangannya Mereka menyeret mayat ban Piawato ke dalam rimba, menguburnya di sana, kemudian seorang dari mereka memungut cambuk naga harimau itu dan meloloskan seragam baju hitamnya, lalu menjura pada pemimpinnya seraya berkata, Leng Chu, ada pesan lain? Tidak ada, kau pergilah ucap yang dipanggil Leng Chu itu, kemudian orang itu membuka topeng mukanya serta pergi dengan mencongklang kuda ban Piawato Luk Tekwi berhenti, tanyanya tiba, cuwan besar, tahukah siapa dia? Siapakah ia kuosefen balik bertanya sambil mengelus-eluskan jenggotnya dengan tenang? Wajah Luk Tekwi berubah tegang, sahutnya perlahan Aku lihat dengan jelas sekali, setelah ia membuka topeng mukanya, ternyata orang itu adalah ban Piawato pula Sinar metu kuosefen berkilat tajam, tanyanya dengan suara tertekan Apa kau tidak salah lihat? Aku dan kawanku itu melihatnya amat jelas, mana bisa salah? Emm, bisa terjadi hal demikian anehnya? Oh iya, bukankah kau bilang ia bersama seorang pembantunya, apakah ia turut binasa? Pembantunya itu telah dibuat pingsan, kemudian ia direbahkan di atas kuda serta dibawa pergi oleh ban Piawato palsu itu Wajah kuosefen nampak agak kaku, ia memandang dengan tajam pada diri Luk Tekwi, lalu ucapnya, soal ini apakah kau telah menceritakan pada orang lain? Tidak, hamba tidak berani sembarangan omong, kalau saja bukan ban Piawato datang ke sini kini, hamba masih tidak berani memberitahukannya pada tuan besar Syukur di sini tiada orang luar yang mendengar ceritamu, dan selanjutnya jangan kau membuka rahasia ini pada siapapun Ya, cuan besar. Baik mari kita keluar, kemudian mereka melangkah pergi Hati kuosefen nampak sangat berat dan tertekan, hingga ia berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melihat tuan majikannya demikan Luk Tekwi tidak berani banyak bicara dan hanya mengikuti dari belakang Baru setelah mendekati ruangan muka, Luk Tekwi melangkah maju mendekati majikannya, panggilnya, cuan besar EMM kauosefen menyahut hanya sepatah Keterangan yang kuberikan tadi adalah benar Harap cuan besar jangan ragu mengenai soal ini, hatilah terhadap mereka, berkata Luk Tekwi dengan sungguh-sungguh Aku tahu, sahut kuosefen sambil menganggukan kepala Di ruangan besar, nampak Hang Kahan sedang mengobrol dengan si cambuk naga harimau Ban Censan dan Cu Ju Hong Kuosefen cepat melangkah masuk sambil berkata gembira Banto aku, maaf atas kelambatan menyambut kedatanganmu Melihat gurunya datang, Hang Kahan cepat bangkit berdiri dan berkata Itu guruku datang Ban Censan dan Cu Ju Hong ikut bangkit dari duduknya Dengan ketawa riang Ban Censan menyambutnya Kuolotue, telah lama kita tidak bertemu Lalu ia berpaling pada Cu Ju Hong dan berkata Inilah ketua hai yang pei kuosefen yang menjagui daerah utara ini Kemudian ia memperkenalkan pada kuosefen Ia adalah cucungkuan Cu Ju Hong dari keluarga Kang di Kim Lin Kuosefen menjura memberi hormat Katanya tertawa Aku gembira dapat berkenalan dengan saudara Cu yang terhormat Silahkan duduk Cu Ju Hong balas menghormat Katanya, aku membawa pesan dari Toa Kong Chu untuk menyampaikan salam pada saudara kuo Kemudian mereka duduk Tanpa menunggu tamunya buka suara Cuosefen mendahului bicara dan ucapnya sambil menjura Terima kasih atas surat yang Toa Ko berikan pada Xiao Tei Kejadian ini sungguh membuat hati Xiao Tei merasa pedih Tidak dinyana dalam Hai Yang Pei ini terdapat seorang murid yang durhaka Dirinya telah terusir keluar Kini ia bukan murid Hai Yang Pei Ia tidak menanyakan maksud dari kedatangan mereka Dan mendahului dengan keterangan pengusiran diri Goan Tianhoat dari Hai Yang Pei Hingga membuat kedua orang itu bungkem tak berdaya Bang Censan tercengang, sahutnya dengan tertawa getir Mengingat persahabatan kita yang telah puluhan tahun Maka aku berani menyampaikan surat itu Maksud dari suratku itu tidak lain hanya supaya kuo Lotei sebelumnya dapat mengetahui soal ini Hingga lebih waspada setelah murid Lotei kembali Keputusan yang Lotei ambil ini sungguh amat terburu Setelah ia mendengar bahwa dirinya telah diusir dari Hai Yang Pei ini Mana ia berani pulang ke Hai Yang Pei lagi Diam dalam hatiku Oseven tertawa dingin Nampak mukanya cemberut dan katanya marah Sungguh berani murid durhaka Xiao Tei itu Sampai berani melakukan perbuatan yang amat terkutuk Lebih baik tidak kembali pulang Kalau tidak, hektometer Xiao Tei akan membinasakannya demi ketenteraman kaum bulim Karena saking marahnya, kaki kanannya dijejakan ke atas lantai Hingga sepotong lantai hancur berantakan Cu Juhang tertawa kecut Ucapnya, saudara kuo adalah golongan ciam poe dari kaum bulim Ada sesuatu yang hendak Xiao Tei tanyakan Entah keberatan atau tidak Silahkan saudara cuo ajukan Saudara kuo telah mengusir muridmu yang durhaka Entah bagaimanakah yang akan saudara kuo lakukan kemudian? Ia telah kuusir, maka kini ia bukan muridku pula Ucapan saudara kuo memang tidak salah Tapi Xiao Tei merasa masih ada sesuatu yang harus saudara pertimbangkan Ucap Cu Juhang tertawa kecut Sinar mati kuo sefen berkilauan tajam Sahutnya, menurut pendapat saudara cuo Nampak cuo jufung tertawa dingin, potongnya Pengusiran saudara kuo adalah sebagai hukuman terhadap diri seorang murid yang melakukan kesalahan Tapi terhadap barang kawalan yang dirampas itu Saudara kuo belum memberikan pertanggungan jawabnya Mendengar ucapan itu, hati kuo sefen jadi panas Tapi ia tetap tenang, tidak menampakkan kemarahannya Ia hanya berkata sambil tertawa Menurut pendapat saudara cuo, menghendakiku menangkapnya Goan Tian Hoat adalah murid saudara kuo Secara kebijaksanaan, saudara kuo mempunyai kewajiban atas persoalan ini Tiba nampak wajah kuo sefen merah padam Dengan menekukan wajahnya ia menyahutnya marah Hektometer Entah ini apakah pendapat dari toa kong cuo atau hanya pendapat diri saudara pribadi? Ditanya demikian, cuo juhang tertawa dingin, sahutnya kecut Pendapat siau tei ini adalah wajar Yangalah saudara kuo marah karena begitulah peraturan dunia kang ou Peraturan dunia kang ou tidak dapat digunakan dalam soal ini Kalau SDR kuo berpendapat demikian, siau tei pun tak dapat berbuat apa Dengan memandang tajam, kuo sefen bertanya pula Saudara cuo, telah berapa lamakah saudara bekerja pada keluarga kang? Siau tei baru 4 bulan di sana Tiba nampak kuo sefen mendungak ke atas dan tertawa, sambungnya Kalau demikian, tidak bisa menyalahkan SDR cuo, pantas sedikit pun SDR cuo tidak mengetahui hubungan antaraku dengan keluarga kang, go an tian hoat menjadi muridku adalah berkat perantaraan kang to aku yang perkenalkan padaku Kalau memang hendak menuruti peraturan dunia kang ou, seharusnya akulah yang berhak Meminta pertanggungan jawab dari keluarga kang Ban censan mengerutkan keningnya, katanya turut bicara Harap kuo to aku jangan salah paham, barang siau tei kawal kali ini sungguh lain daripada yang lain Kalau tidak paling banyak hanya ganti kerugian saja sudah beresti ada urusan lagi Mana siau tei berani merepotkan to aku Kalau begitu barang itu benar lain pada yang lain Ban censan dengan menggenggamkan kedua kepalnya, keluhnya Barang biasa masih dapat diganti dengan harga berlipat ganda Walaupun siau tei tidak sanggup untuk menggantinya Toh sebagai peseru keluarga kang pun masih mempunyai kemampuan untuk ini A.I. Kali ini benar serba sulit adanya Nampak kuo sefen keheran-heranan, tanyanya Titik 2 atas keterangan SDR Ban, urusannya sedemikian besar Sebenarnya barang apakah sampai demikian berharga? A.I. Barang itu adalah sebuah peti besi kecil, tahukah apa isinya? Kemudian Ban censan menceritakan hal yahwal barang titipan yang dikawal itu Bagaimana ketika pemuda baju hijau itu menitipkan untuk dikawal ke kota wuhuh dengan tanpa memberitahukan isinya Menceritakan lantas menerima surat ancaman pada malamnya, hingga meminta Bantuan pada keluarga kang, hingga menyebabkan terlukanya kang puhcing Ia berhenti bercerita sejenak kemudian melanjutkan Pada tengah hari esoknya, Siao Tei baru tiba kembali ke Piau Ki dan menerima laporan dari pengurus perbendaharan mengenai peti besi kecil itu Karena barangnya kecil mudah dibawa, lagi pula tempat tujuannya tidak berapa jauh Maka Siao Tei hanya membawa seorang pembantu saja untuk mengawalnya Walaupun Siao Tei tidak percaya dan memang tidak takut terhadap surat ancaman itu Namun demi lebih hati Siao Tei serahkan peti besi itu pada pembantu untuk membawanya Sungguh tidak disangka, setibanya di dekat langtu, Siao Tei disergap oleh belasan orang yang mengenai seragam serta bertopeng hitam Hingga selain Siao Tei mendapat luka, pembantu Siao Tei pun tak luput terluka oleh Yang Chuakung Karenanya peti besi kecil itu terampas pergi oleh mereka Karena Kuo Sefen telah mendapat keterangan dari Luk Tekui, maka ia tidak begitu saja mempercayai ceritanya Ia bertanya pula, hingga kini apakah Saudara Ban belum mengetahui isi peti itu? Siao Tei tidak mengetahuinya Kalau begitu terhadap alamat di kota Wuhuh itu sudahkah Saudara Ban mengutus orang untuk meneriksanya? Sudah diperiksa, tapi pada alamat itu, bukan saja tiada penghuninya Bahkan di sana tidak terdapat orang yang bernama seperti yang tercantum pada kartu nama si penerima Kalau begini benar aneh Tiba Ban Censan menekankan suaranya ucapnya, menurut dugaan Siao Tei, peti besi itu mungkin adalah kepunyaan keluarga Li dari Pope Mendengar ucapan ini, hati Kuo Sefen bertambah heran Betapa tidak, keluarga Li adalah salah seorang dari keempat datuk persilatan yang sangat disegani dan ditakuti oleh kaum Bulim Masakah barangnya masih perlu dikawal oleh Chen Yen Piaweki? Bukankah suatu keganjilan yang tidak masuk diakal? Maka cepat ia bertanya heran, mungkinkah kepunyaan keluarga Li? Siao Tei menduga demikian karena mendapat kabar bahwa Yap Chung Kuan dari keluarga Li itu, pada beberapa hari yang lalu mendapat serangan dalam perjalanan hingga tewas Ini tidak salah, aku pun telah mendengarnya, tapi mengapa kejadian ini ada sangkut pautnya dengan peti besi kecil itu? Menurut kata orang, ketika Yap Chung Kuan mati binasa, pada tubuhnya kedapatan sebuah peti besi kecil Kuo Sefen tercengang, katanya, HMM, ada kejadian demikian? Kuo Toako mungkin belum tahu, kini si telapak tangan Dewa Li Kong Chei sedang berobat penyakit gatelnya di kelenteng Pak Yun di Gunung Persia Oh sekali lagi Kuo Sefen dibuat heran Ban Chen San melanjutkan katanya Menurut pendapat Siao Tei, isi dari peti kecil itu mungkin menyangkut soal memati hidupnya si telapak tangan Dewa itu Lagi Kuo Sefen dibuat tercengang, kecurigaannya bertambah, sungguh ia heran Kejadian yang menimpa Chen Yen Piao Ki baru berselang tiga hari, dalam waktu sedemikian singkat Bagaimana ia dapat mengetahui begitu jelas semua persoalan? Tapi ia tidak memperlihatkan kecurigaan hatinya, cepat mengerutkan keningnya yang dibuat Ia berkata, kalau betul dugaan saudara Ban, soal peti besi kecil ini sungguh tidak boleh dipandang enteng Dengan menampakkan wajah yang penuh gelisah, Ban Chen San berkata pula Bukan saja peti besi kecil itu besar manfaatnya Maka kalau ternyata benar kepunyaan keluarga liang dibawa oleh Yap Chung Kuan Si telapak tangan Dewa mana mau mengerti Bisa timbul permusuhan hingga saling mendendam Dengan demikian Piao Ki Siao Tei bersama keluarga Kang serta Hai Yang Pei bertiga terlibat dalam soal ini Maka karena urusan sangat menguatirkan, Siao Tei dan Cucung Kuan cepat datang ke sini untuk merundingkannya Kuo Sefen mengeluh perlahan, sahutnya kemudian Apakah saudara Ban sudah yakin dalam soal ini? Bila Siao Tei masih ragu, tentu tidak datang mencari kuoto aku Sesungguhnya pekerjaan mereka amat lihai luar biasa Hingga sedikit pun tidak meninggalkan bekas maupun ciri untuk diambil patokan dalam usaha Siao Tei mencari kembali Hanya, ia berkata sampai di sini ia berhenti tidak meneruskan Hanya bisa mendapatkannya kembali dari murid durha kuaku itu potong kuo Sefen Di Ceplos demikian, Ban Censan agak kemaluan dan sahutnya Mengingat hubungan persahabatan kita yang telah puluhan tahun, Siao Tei tak perlu berlaku sungkan untuk mengakuinya Dan kenyataan pun memang demikian Bila hendak menyelidiki soal ini haruslah dimulai dari diri Goantian Hoat Telah belasan tahun ia menjadi murid to aku Andai kata to aku tidak dapat mengetahui kawannya yang sering ia gauli Sebagai saudara seperguruan murid to aku yang lain mungkin sedikitnya ada mendengarnya Maka Siao Tei mohon bantuan to aku mengutus beberapa orang yang boleh diandalkan untuk menyelidiki di mana kini ia berada Hati kuo Sefen menjadi dongkol, dan taulah ia berputar Ban Censan bicara Namun tujuan dari maksudnya tak lain tak bukan hanya hendak mengetahui tempat persembunyian dari muridnya Tapi muak terhadap kekejaman mereka yang tidak mau melepaskan diri muridnya Tapi walaupun hatinya panas, sebagai kaum bulim yang kawakan Ia masih bisa menekan perasaannya dan menyabarkan diri Tiba cuju hang turut bicara, ucapnya Maksud to aku mengutusku datang ke sini Adalah hendak minta bantuan saudara kuo Supaya bisa mengawasi daerah utara ini Karena daerah bagian selatan, kami dari keluarga Kang telah keluar muka meminta bantuan kaum bulim di sana Untuk mencari jejak Goan Tian Hoat Tanpa ragu kuo Sefen mengangguk serta katanya Bila tidak ada bantuan dari Kang to aku almarhum dahulu Kai yang peimana bisa tegak berdiri Urusan ini sedemikian pentingnya bagaimanapun aku bersedia membantu Hanya belum jelas kemana arah perginya Goan Tian Hoat Sebaiknya kita membagi diri menyelidikinya Ini adalah care yang paling tepat Akanku utus orang untuk meminta bantuan kaum bulim dari daerah utara ini guna menangkapnya Tapi bila ia tidak munculkan diri di daerah utara Aku tak dapat membantu banyak Ini adalah wajar, daerah bagian selatan adalah tanggungan dari keluarga Kang Kini bagian utara di bawah pengawasan saudara kuo Sahut cuju hang cepat Hahaha bila kuo to aku bersedia membantu terhadap daerah utara ini Kami tidak merasa khawatir pula Ucap Ban Chen San tertawa Menjelang tengah hari, tanpa disuruh oleh suhunya Hang Kahan kemudian memesan pelayan untuk menyediakan makanan menjamu kedua tamu itu Setelah pelayan selesai menyediakan makanan dan minuman di atas meja Kuo Sefen bangkit berdiri, berkata dengan sikap hormat Kalian datang jauh tentu lelah dalam perjalanan Mari kita mengisi perut dahulu Terima kasih kuo to aku Kami merepotkan saja Terhadap to aku siyauteep pun tidak berlaku sungkan pula Kemudian mereka bertiga mengisi perut sambil mengobrol Pandangan metu kuo Sefen terus-menerus mengikuti gerak-gerik si cambuk naga harimau Ban Chen San Namun sedikitpun ia tak dapat menemukan ciri bahwa ia adalah Ban Chen San palsu Tapi ia yakin Luk Tekwi tak berani membohonginya Sementara pikirannya timbul untuk bisa memecahkan teka teki yang membingungkan hatinya Maka cepat ia berkata sambil ketawa Haha, hampir aku lupa Ada sesuatu hal yang harus ku ucapkan terima kasih terhadap Saudara Ban Ban Chen San tercengang, tanyanya heran Urusan apakah itu? Masih ingatkah Saudara Ban pada tiga bulan yang lalu Ketika aku sedang berada di kota Kim Lin melawat almarhum Kang To'ako? Sewaktu kita saling ngobrol dalam pertemuan Aku masih ingat ketika itu aku pernah mengatakan kegemaranku bahwa aku suka pada lokyo besar yang direndam dalam cuka asem, acar lokyo, tapi harus cuka asem yang hoen dari Chen Chiang yang sedikitnya telah disimpan belasan tahun Tanda petik Belum habis ya bicara, Ban Chen San sudah memotongnya Oh, ya memang tidak salah Kuo To'ako pernah berkata demikian padaku Mendengar jawaban itu hati Kuo Seven terkejut Dalam hatinya ia memaki, memang pada tiga bulan yang lalu, ia pernah mengobrol lama dengan Ban Chen San tapi sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan kegemarannya itu Tapi walaupun demikian ia tetap tenang melanjutkan katanya Beberapa hari kemudian, Saudara Ban lalu suruh orang mengantarkan dua guci cuka asem yang hoen itu Kini baru dapat ku ucapkan terima kasih di hadapan Saudara Ban Haha, ini tidak berarti apa Dua guci cuka asem tidak ada harganya tidak usah harus berterima kasih Ia berhenti sebentar kemudian sambungnya pula Sebenarnya cuka asem yun hoen dapat dibeli di mana Karena sangat terkenal harumnya Tapi hendak mencari simpanan yang telah belasan tahun Memang agak sulit Siao Teh mencarinya ke sini sana hanya dapat dua guci saja Bila ku ucapkan menghendakinya lebih Banyak, sedikitnya haruslah bersabar Bersabar lima tahun pula Walaupun ceritanya dibuat Tapi nampaknya seperti benar terjadi saja Kuosefen memandanginya sambil mesem-mesem Hatinya sungguh terkejut luar biasa Katanya dalam hati Kau bilang tidak ada artinya Hektometer Justru besar artinya bagiku Kalau begitu Saudara Ban yang sebenarnya memang telah dibinasakannya Entah siapakah sebenarnya orang ini Sampai bisa menyamar sedemikian rupa Untuk jangan membuat orang timbul kecurigaan Kuosefen tetap pura tidak mengetahui samaran orang ini Saudnya segera Sungguh beruntung nasibku mendapat rejeki demikian besar Sungguh terima kasih atas kebaikan Saudara Ban yang telah memberi rejeki ini Kemudian ia berpaling pada Chu Ju Hang serta berkata Belum lama aku dengar kesehatan Ji Kong Chu sedikit terganggu Entah apakah kini sudah baikan keadaannya Wajah Chu Ju Hang nampak berubah sedih dan sahutnya mengeluh IE Ternyata Saudara Kuo belum juga mengetahui Ji Kong Chu telah meninggal Tanda seru Dengan pura terkejut Kuo Sefen berseru kaget Apa kau maksudkan keponakan Ku Kang Hon Jing telah meninggal Selama ini memang kesehatannya kurang begitu baik Setelah Tuan besar meninggal Tubuhnya kian lemah dan penyakitan Pada tiga Hari yang lalu timbul kebakaran di dalam rumah Kami berusaha menolongnya dari malapetaka itu, tapi setelah api berhasil dipadamkan, ternyata ia telah terbakar hangus, iii. Sungguh malang nasibnya. Tiba tangan Kuo Seven mengeprak meja hingga semua cangkir arak yang terletak di atas meja itu berantakan jatuh ke lantai, namun sedikitpun ia bagaikan tidak menyadarinya, mulutnya kemak kemik sambil mendungak ke atas. Titik 2. Almarhum Saudara Kang, orang demikian bijaksana, selalu berbuat baik dan mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan pertolongannya, keturunannya tidak seharusnya mendapat nasib yang demikian buruk. Iii, dimanakah keadilan Tuhan? Ban Cheng San pun turut sedih keluhnya, aku pun tak habis pikir, Kang Hon Ching bisa mengalami nasib demikian malangnya, malapetaka ini sungguh membuat orang merasa ngenes. Iii kemudian sambungnya, sebenarnya dari wajahnya ia sedikitpun tiada mempunyai ciri-ciri umur yang pendek. Apa yang diucapkan bertentangan dengan isi hatinya, ucapan yang terakhir di luar dugaan, tepat dengan kenyataan yang sebenarnya, bukankah Kang Hon Ching luput dari bahaya maut yang mengancamnya dan tetap masih hidup. Sebagai tuan rumah Kuosefen tidak mau banyak bicara, ia tenangkan hatinya yang panas. Dan marah, ia tunjukkan wajah berseri mesem, ucapnya, silahkan kalian minum, jarang kita mempunyai kesempatan ini. Selesai makan mereka mengobrol pula sebentar, kemudian Bang Censan dan Cu Juhang minta diri untuk pergi. Setelah mengantarkan tamunya pergi, hati Kuosefen nampak berat, perasaannya amat tertekan. Pikirannya kalut. Bang Censan kini ada orang yang menyamarnya, sudah tidak dapat diragukan lagi, hanya ia merasa heran orang bisa menyamar sedemikian rupa hingga sulit untuk dibedakan mana yang palsu dan mana yang asli, kalau orang bisa meniru suara lain orang ini tidaklah begitu mengherankan, tapi sampai bisa meniru gerak-gerik dan ketawanya dari kebiasaan seseorang sungguh membuat ia kagum dan sukar dimengerti. Ia mengenal Bang Censan sudah puluhan tahun, maka terhadap diri kawan lamanya itu segalanya ia tahu jelas, tadi ia terus menerus meneliti diri Bang Censan palsu, tapi sedikit pun tak dapat menemui perbedaannya, kalau tidak ia menguji dengan cerita acar Lokyo, hampir tidak mempercayai keterangan Luk Tekwui. Ia terus berpikir tokoh dari manakah Bang Censan palsu itu, dan apa maksudnya ia berbuat demikian? Kuosefen duduk sendirian, otaknya terus digunakan untuk memecahkan kejadian-kejadian yang berentetan penuh teka teki ini, semua ini terjadi dalam beberapa hari berturut, walaupun Ia tak menduga pasti, tapi ia mendapat kesimpulan bahwa semua ini adalah perbuatan seorang yang tidak mau menampakkan diri dan sudah direncanakan sebelumnya. Terpikir pula olehnya, dari keterangan Bang Censan palsu disebut nama keluarga Li dari utara, mungkinkah keluarga Li menjadi sasaran mereka pula? Si telapak tangan Dewa Li Kuan Tsai adalah salah seorang dari empat datuk silap di masa itu, menurut keterangannya, dia pergi ke Gunung Pehiasan Klenteng Pak Yun untuk berobat, ini sungguh mengherankan orang, baru ini tersiar kabar bahwa pengurus rumah tangga Yap Chung Kuan tiba mati dicelakai orang di Hai Yang, kejadian ini sungguh diluar dugaan orang. Kaum Kang Ou memang telah menduga bahwa keluarga Li dari utara ini mungkin telah terjadi sesuatu, hanya karena mereka rapat menutup mulut tidak mau membocorkan keluar hingga tidak dapat diketahui oleh orang luar. Sungguh membuat orang terombang ambing pikirannya ternyata keluarga Li terus-menerus mengalami malapetaka yang hanya dalam waktu setengah bulan saja. Si Raja Wali bersaya Pemas Kuo Seven adalah ketua dari suatu partai, pengalaman sangat luas, setelah ia berpikir serta menguraikan semua ini, terasalah olehnya bahwa urusan amatlah genting tak boleh dipandang enteng. Nampak alisnya yang tebal itu mengerut tegang dan mulutnya kumat. Kamit bagai orang kesurupan. Dunia Kang Ou akan dilanda malapetaka dan kekalutan. Di dalam keadaan yang penuh amukan badai berbahaya ini bisakah Hai Yang P tetap berdiri tegak dan tidak mengalami kehancuran. Sekonyong-konyong suatu pikiran timbul dalam hatinya hingga membuat tubuhnya yang kekar itu menjadi bergidik hatinya kian menegang. Jangan mereka telah mempunyai niat untuk meruntuhkan Hai Yang Pei. Kalau memang tidak demikian mengapa mereka terusan mencari dan hendak membunuh Goan Tian Hoat? Andai kata Goan Tian Hoat karena menyaksikan perbuatan si lengcu berbaju hitam itu yang membongkar peti mati Kang Sengfung, Toh Ia hanya mengetahui jenazahnya telah hilang lenyap dan sedikit pun tidak mengetahui siapa orang yang berseragam hitam itu. Kalau Toa Kong Chu Kang Puching benar adalah si lengcu itu, hingga perlu membunuhnya untuk menutup rahasia, juga tidak seharusnya urusannya dibesarkan sampai memfitnah Goan Tian Hoat melakukan perampokan. Bila hanya menghendaki Goan Tian Hoat diusir dari Hai Yang Pei kiranya sudah cukup dengan sepucuk surat dari Ban Cheng San untuk membuatnya percaya, untuk apa harus datang sendiri? Bahkan mengikut sertakan seorang pengurus rumah tangga Kang. Bukankah semua ini sudah merupakan suatu tanda bahwa Chen Yen Piao Ki dan keluarga Kang akan melakukan suatu rencana jahat terhadap Hai Yang Pei? Pikiran itu membuatnya Kian menegang, dan nampak alisnya berdiri karena marahnya, ucapnya terhadap diri sendiri, Hmm, aku mau lihat mereka hendak terangan menghadapinya atau akan secara gelapan dengan sembunyi mencelakai Hai Yang Pei. Asal saja mereka berani melakukan sesuatu terhadap Hai Yang Pei, aku pun tidak akan segan membuka semua rahasia dan mengumumkan pada dunia Kang O. Baru saja ucapannya habis, nampak muridnya Heng Kahan berdiri seorang diri di depan pintu ruangan, kedua tangannya lunglai ke bawah bagaikan orang yang sedang kesima, mungkin hatinya kaget karena menyaksikan wajah gurunya yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Kahan, kapankah kau masuk tegurnya? Di tegur demikian Heng Kahan terkejut, cepat ia menjura, sahutnya, teucu baru saja datang. Kuo Sefen memerintah, segera kau beritahukan pada pengurus kantor bahwa mulai hari ini untuk sementara jangan menerima barang titipan apapun dan seluruh Piau Toh jangan meninggalkan Piau Ki, dan kumpul untuk terima perintah selanjutnya. Sekali lagi Heng Kahan dibuat terkejut, dengan memandang suhunya ia berkata heran, Suhu, kau cepat mengutus orang untuk panggil Ji Susyok dan Sam Susyok supaya datang selambatnya pada tengah hari besok. Heng Kahan tidak tahu apa yang telah terjadi? Ia menduga mungkinkah ini ada hubungannya dengan kedatangan Ban Cheng San dan Chu Joo Hong? Ia mengiakan perintah gurunya tapi kakinya tetap diam berdiri penuh tanda tanya, kemudian ia mengangkat pandangannya serta katanya, Suhu, sebenarnya. Kuo Sefen mengulapkan tangan dan berkata, Tak usah kau banyak tanya, pergilah lalu ia melangkah masuk. Di ruang dalam, Yan Yuh Sing menyapa, Suhu Ji Suhengmu apakah sudah kembali? Belum. Kau tunggu di depan pintu timur, bila ia kembali suruh ia ke sini, dan suruh orang panggil Luk Tek Kui kemari. Setelah Yan Yuh Sing berlalu, Kuo Sefen menghampiri Goan Tian Hoat dan Chang Hon Ching. Katanya, Kalian duduklah, sambil mengulapkan tangan ia menyuruh mereka duduk. Suhu. Belum habis Goan Tian Hoat bicara nampak mati Kuo Sefen melotot, bentaknya. Anak, sungguh sembrono kau ini, kalian harus memanggilku Itio. Wajah Goan Tian Hoat menjadi merah dibuatnya, ia menunduk dan katanya. Benar. Kang Hon Ching pun turut memanggilnya Itio, tanyanya, Itio, Ban Lo Siok telah pergi? Ya. Betulkah keterangan Luk Tek Kui cepat Goan Tian Hoat bertanya. A.I. Benar ya Ban Cheng San. Goan Tian Hoat terkejut dan kesima, kemudian tanyanya pula, Itio dapat membedahkannya? Dengan menggelengkan kepalanya Kuo Sefen menyahut klesu. Aku tidak bisa membedahkannya, tapi dapat mengetahuinya dengan mengujinya, kemudian ia menceritakan semua itu dengan jelas. Tubuh Kang Hon Ching bergidik mendengar cerita itu, ucapnya, benar-benar sudah terjadi hal demikian anehnya. Goan Tian Hoat pun terkejut, katanya heran, betapapun hebat ilmu menyamar dari seseorang tapi bila diteliti oleh orang yang memang sudah mengetahui palsunya, sedikit banyak tentu bisa dibedakannya, lebih bagi Itio yang telah menjadi kawan puluhan tahun dengannya. Kalau begitu ilmu mengubah muka orang itu betul telah mencapai puncak kemahirannya hingga sukar buat orang lain untuk dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. A.I. Bukan hanya hebat dan mahir saja, boleh dibilang sama dengan Ban Cheng San yang ku kenal lama. Kang Hon Ching mengeluh, katanya kemudian, bagaimanakah pandangan Itio terhadap persoalan ini? Sambil mengelus jenggotnya Kuo Sefen tersenyum, sahutnya. Mungkin orang ini adalah satu golongan dengan lengcu baju hitam itu, kini belum juga dapat ku ketahui dengan jelas. Ia berkata demikian karena tidak mau hal ini sampai menambah besar tekanan batin hati Kang Hon Ching, maka ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Goan Tian Hoat mengerutkan keningnya, Itio, menurut pendapatku mereka mencari diriku hanyalah sebagai alasan belaka, mungkin tujuan yang sebenarnya adalah hendak mencari seturi pada Hai Yang Pei. Diam dalam hatiku, Sefen mengagumi kecerdasan muridnya yang mempunyai pandangan sama dengan dirinya. Kurasa mereka masih belum berani dengan terangan memusuhi Hai Yang Pei, ucapnya mesem. Perasaanku. Tanda petik. Belum habis ucapan Goan Tian Hoat tiba terdengar suara Luk Tekwi dari luar. Entah ada perintah apakah tuan besar memanggilku? Kau masuklah. Begitu ia melangkah masukku, Sefen berkata, mulai sekarang kau berjaga di depan pintu. Ruangan belakang ini, tanpa seizinku siapapun tidak diperbolehkan masuk. Apakah termasuk beberapa piausu di sini? Aku bilang siapapun tidak boleh masuk. Termasuk muridku. Ya, pesan tuan besar akan kukerjakan dan siapapun tak aku izinkan masuk. Sambil mengelus jenggotnya Kuosefen berpesan pula. Kecuali bila Yun Tai membawa Dan Hoatoh kemari kau suruh mereka masuk. Oh cawpiawpto pergi menjemput Dan Hoatoh? Jangan banyak tanya. Ya, Luk Tekwi pergi keluar. Kuosefen berpaling memandang Kang Hon Ching, katanya, Hiantit, keponakan, istirahatlah dengan tenang. Jangan banyak pikir, yang penting pulihkan kesehatanmu dahulu. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan serta budi pertolongan itio. Hanya diriku telah terkena racun lunak hingga tenaga dalamku lenyap dan menjadi lumpuh. Mungkin penyakitku ini tak dapat diobati pula, berkata Kang Hon Ching dengan sedihnya. Ilmu pengobatan Dan Hoatoh sungguh luar biasa tingginya, segala penyakit aneh yang sangat sukar diobati oleh orang lain selalu dapat tertolong dan dapat disembuhkan olehnya, penyakit Hiantit. Yang tidak seberapa ini, dengan sendirinya tentu bisa disembuhkan. Tiba terdengar suara luk tekwi dari depan. Chuan besar, dan Sian Seng telah tiba. Baru kita bicarakan dirinya orangnya telah muncul, sambil mesem Kuo Sefen melangkah keluar untuk menyambutnya. Nampak olehnya Chow Yun Tai bersama dan Hoatoh sedang berjalan mendatang. Kuo Sefen mengepalkan kedua tangannya memberi hormat. Selamat datang lo Sian Seng. Maafkan kelalaian penyambutanku ini. Dan Hoatoh kira berusia lima puluh tahun, wajahnya putih bersih, dengan sebelah tangannya mengelus jenggot putihnya. Ia mengamati diri Kuo Sefen dan ucapnya dengan tertawa, Haha, aku kira siapa orangnya. Kau Kuo Lopiao Toh, ia berhenti dan batuk sebentar, dengan wajah yang kurang senang. Kemudian ucapnya pula, sepanjang jalan aku menanya pada saudara kecil ini, siapakah sebenarnya yang memanggil aku untuk berobat? Tapi A tidak mau memberitahukannya. Kuo Sefen cepat menjura dan sahutnya, ini adalah pesan dari Kuo supaya jangan memberitahu sebelum tiba di sini. Lalu ia mempersilahkan tamunya itu masuk ke ruangan tamu. Mengapa? Tanya dan Hoatoh tidak senang. Ini karena keadaan terpaksa, keponakanku dikung cehu karena dicelakai oleh musuhnya sehingga gerak jalannya terganggu, kemarin dulu dengan diantar oleh saudaranya datang ke sini untuk berobat. Untuk menghindari gangguan dari musuhnya dalam pengobatan, maka aku memesan muridku ini supaya rahasia ini jangan sampai tersiar keluar. Oh sebab ini, aku tidak begitu jelas urusan dalam dunia Kang Ou. Setelah mereka duduk Kuo Sefen berkata pada Goan Tian Hoat dan Kang Hon Ching berdua, cepat kalian memberi hormat. Ia adalah Dan Sian Seng yang sangat tersohor. Namanya lalu berkata pada Dan Hoatoh untuk memperkenalkannya, mereka adalah keponakanku yang datang dari Kung Cehu. Goan Tian Hoat bersama Kang Hon Ching menjura memberi hormat. Terimalah hormat Bu Ampoye ini, Dan Sian Seng. Tanda seru. Sinar Matu dan Hoatoh berkilatan ia. Mengamati diri mereka dan kemudian bertanya, tak usah berlaku sungkan. Ada seorang pendekar si Ong bernama Ong Chen Buentah kalian mempunyai hubungankah dengannya? Cepat Goan Tian Hoat menyahutnya, itu adalah Toa Pe Bu Ampoye. Haha, Kualo Piaw Toh dan Ong Tai Hiap adalah sahabat kentalku, kalau begini kita bukan asing lagi. Sementara seorang pelayan membawakan minuman, silahkan minum Sian Seng. Dan Hoatoh mengangguk kecil kepadanya, berpaling pada Goan Tian Hoat. Bagaimanakah saudaramu ini dicelakai oleh musuhnya? Selama dua bulan ini Koko Bu Ampoye kian menyusut kesehatannya sampai jalan pun harus dituntun oleh orang, kemungkinan besar ini adalah karena dicelakai orang secara diam. Sinar Matu dan Hoatoh menyorot terang tanyanya, apakah sebab musabah penyakitnya? Bu Ampoye mencurigai Koko dicelakai oleh orang karena ada dua kemungkinan. Apakah dua kemungkinan itu tanya dan Hoatoh penuh perhatian? Satu kemungkinan, terkena suatu racun lunak yang daya kerjanya perlahan, dan kemungkinan yang lain, terluka oleh suatu ilmu pukulan yang ia tak sadari. Hem, bila ia terkena suatu racun lunak aku masih bisa mengobatinya, tapi andai kata penyakitnya memang terluka oleh ilmu silat yang tidak menampakkan cirinya, sudah terang aku tidak dapat menolongnya. Kuo Sefen cepat berkata, aku sendiri telah memeriksanya tapi tidak mendapatkan sedikit ciri pun, maka minta pertolongan Sian Seng untuk memeriksanya. Walaupun Kuo Sefen menyatakan bahwa penyakit itu karena terkena suatu racun lunak, akan tetapi dari katanya sudah dapat ditangkap arti sebenarnya dari ucapnya itu, betapa tidak ia dan Ong Chen Bu berdua adalah orang yang mempunyai ilmu kepandaian silat tinggi, bila memang terluka oleh suatu ilmu pukulan, bagaimana mereka tidak tahu. Maka dengan sendirinya ia harus mengatakan bahwa penyakitnya disebabkan terkena oleh suatu racun lunak. Kemungkinan terluka oleh suatu ilmu pukulan yang dikemukakan oleh Guantian Hoat sebenarnya hanyalah kata tambahan untuk jangan sampai maksudnya diucapkan secara langsung dan suhunya Kuo Sefen pun cepat dengan care halus menangkis. Kemungkinan ini memang demikianlah bagi kaum bulim yang telah berpengalaman untuk bisa mengutarakan sesuatu hingga tidak dicurigai orang. Dan Hoat Oh menganggukan kepalanya sambil tangannya mengelus jenggotnya yang hanya beberapa lembar seperti jenggot kambing. Kemudian berkata, Coba aku periksa dahulu, lalu ia berjalan ke suatu kursi di pinggiran jendela dan duduk di sana. Guantian Hoat mengikuti dengan menuntun Chang Hon Ching yang kemudian didudukan di sebuah kursi di samping Dan Hoat Oh, ia mengambil sebuah buku tebal yang kemudian ia letakkan di bawah telapak tangan Chang Hon Ching. Dan Hoat Oh memegang pergelangan tangan Chang Hon Ching dengan tiga jari tangannya, matanya terkatup, tidak berapa lama matanya terbuka dan seperti itu pula ia memeriksa denyutan darah di pergelangan tangan kanan, seperti pertama lamanya, baru ia buka matanya pula, melepaskan pergelangan tangan Chang Hon Ching, kemudian ia menyuruhnya mengangakan mulut, melihat lidahnya, dengan suara pelan sekali ia berkata, denyut darahnya agak tersumbat dan lemah nampaknya jantungnya kurang normal. Ilmu pengobatan Sian Seng amat mahir, apakah Sian Seng telah mengetahui penyakitnya? Tanya Kuo Seven. Dari jalan darahnya tidak ada ciri dilukai oleh suatu ilmu pukulan, karena jalan darahnya tidak ada sedikit bengkak pun seperti lazimnya bila kena terpukul atau tertoto. Kalau begitu apakah terkena racun tanya Goan Tian Hoat?